Hai semuanya, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara mengawinkan ikan koi. Untuk hal ini, ada tiga cara yang perlu kalian perhatikan, yaitu sebagai berikut. Hal pertama yang perlu kalian perhatikan adalah pemijahan alami. Tata cara yang dilakukan yaitu dengan memasukkan satu ekor koi betina dengan dua ekor koi jantan pada satu wadah. Diameter wadah yang digunakan yaitu kurang lebih 2x1 meter dengan ketinggian air kurang lebih 30 cm. Hal kedua yang perlu kalian perhatikan adalah pemijahan semi alami. Tata cara yang dilakukan adalah dengan menyuntikkan zat yang bernama ovaprim dan hipopisa yang bertujuan untuk merangsang ikan koi betina. Setelah itu, ikan koi tersebut dimasukkan dengan satu ekor ikan koi jantan pada wadah. Ukuran wadah kurang lebih 2x1 meter dengan kedalaman air kurang lebih 30 cm. Hal ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah pemijahan buatan. Di dalam pemijahan buatan ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu penyuntikan zat perangsang, pengambilan sperma, dan pengeluaran telur. Zat yang dipakai sebagai perangsang bernama ovaprim dan hipopisa. Sedangkan untuk pengambilan sperma dilakukan kurang lebih setengah jam sebelum pengeluaran telur. Dan untuk pengeluaran telur dilakukan kurang lebih 10 jam setelah penyuntikan zat perangsang. Itulah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Saya harap bisa membantu dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.